Intro Cecak Digital Arief Hidayat Tamrin Pemecat Elmi Yahya dari TVRI ternyata kadrun Dalam artikel saya yang lalu sempat menyinggung adanya persaingan stasiun TV Sebab penyebab dipecatnya Elmi Yahya Ketua Dewan Pengawasnya Yani Arief Hidayat Tamrin memberi seribu satu alasan tak masuk akal untuk memecat Elmi Yahya Bagaimana tidak TVRI yang berbau khilafah karena sempat mengundang Felixio Kini dialihkan ke channel olahraga tingkat dunia dan fokus pendidikan Maka jangan salah kalau akhirnya Elmi Yahya yang terdepak Cecak Digital Arief Hidayat Tamrin yang merupakan pendukung Prabowo Pendukung Gerakan 212 dan pengaku mahakim bisa dilihat dari Facebooknya Berikut screenshot foto Facebooknya saat bersama pendukung Prabowo yang mengacungkan salam dua jari Awal Januari 2019 Awal Desember 2016 Ari Widaya Tamrin juga membagikan kegiatan 212 di Facebooknya Dia juga menyamakan kumpulan 212 di Monas dengan orang-orang Tawaf di Mekah Awal Maret 2019 Dia berfoto bersama hakim Seorang dai yang fenomenal karena poligami dan juga pendukung Prabowo Pertengahan 2018 Dia juga terlihat berfoto dengan Said Didu Yang terkenal anti pemerintahan Jokowi Sedang halaman profil Facebooknya sendiri sebagai berikut Disitu tertulis riwayat pekerjaannya sebagai ketua Dewan Pengawas TVRI Sebelumnya bekerja di bawah MNC Group sebagai former business development director di E-News Dia merupakan alumni ilmu komunikasi di FISI POI Juga lulusan SMN 14 Jakarta Dia berasal dari Tangerang dan berasal dari Jakarta Mengenai adanya dugaan persaingan stasiun TV swasta Karena TVRI mendapat hak siar Liga Inggris gratis dari MOLA TV Sebagai ganti iklan gratis tahun di TVRI Sedang sebelumnya hak siar Liga Inggris selama 3 musim dipegang MNC Group Ini juga sudah pernah saya ulas dalam artikel sebelumnya Tapi dibalik semua itu Arif Hidayat Tamrin sendiri Menunjukkan tanda-tanda kadron dalam dirinya Ini terlihat dari unggahan-unggahan di Facebooknya Seperti di atas Kenapa dia begitu membenci Elmi Yahya? Mungkin karena siaran religi berbau kilapa di bumi yang uskandera Elmi Yahya Berikut foto Motamar HTI tahun 2013 Jadi teringat kejadian 2014 saat DPR Memberhentikan Dewan Pengawas Selantaran ada siaran Motamar Kilapa yang disponsori HTI Dan sesuka hati memecati direksi TWRI Seharusnya saat ini DPR juga bisa memecat Arif Hidayat Tamrin Yang memang pendukung 212 Apalagi memiliki rekam cuca di beberapa TV swasta Berita pemecatan Dewan Pengawas tahun 2014 Seperti dilansir tempo.com Komisi Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat Sepakat memecat seluruh anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia TVRI Keputusan pemecatan itu adalah hasil rapat tertutup Komisi 1 DPR sore ini Selasa 28 Januari 2014 Kami sudah sepakat untuk memberhentikan Dewan Pengawas Karena mereka tidak bisa menjalankan tanggung jawab dan tugas dengan baik Ujar anggota Komisi Komunikasi dari fraksi PDI Perjuangan Dan Evita Nur Santi Lima anggota Dewan Pengawas yang akan dipecat itu adalah El Prisdat Ketua Indrawadi Tamin Imas Sunarya Ahmad Sovyan dan Bambang Supri Janto Mereka dipilih oleh Komisi Komunikasi pada Januari 2012 Dengan masa jabatan 5 tahun Rapat pengambilan keputusan yang berlangsung Sejak pukul 13.30 itu berlangsung alot Hingga Komisi mesti menggelar voting Hasilnya seluruh fraksi selain Demokrat, PKB, dan Gerindra Sepakat untuk memecat Dewan Pengawas TVRI 17 suara memilih mempertahankan Dewas TVRI sekarang Dan 28 suara memilih memecat mereka Kata Evita Anggota Komisi dari Fraksi Demokrat Berat Mak Supakua mengatakan Demokrat sejak awal tidak sepakat Dengan pemecatan itu Karena Dewan Pengawas TVRI adalah produk Komisi 1 Komunikasi Produk kami Sehingga kalau mereka melakukan kesalahan Semestinya kami beri kesempatan untuk memperbaiki Tidak lantas langsung memecatnya ucarnya Pertimbangan lain lanjut Mak Adalah pemilu yang sudah di depan mata TVRI memiliki peran penyiaran pemilu Pemecatan ini bisa ganggu kinerja TVRI Dalam penyiaran pemilu nanti Katanya Menurut Mak Saat ini TVRI ibarat tubuh tanpa kepala Karena tidak memiliki direksi sekaligus Dewan Pengawas Direksi TVRI dipecat oleh Dewan Pengawas pada November tahun lalu Hingga kini Dewan Pengawas yang memiliki penang untuk mengangkat direksi Belum menunjuk direksi pengganti Artinya pemecatan itu juga akan menyebabkan Pemilihan direksi TVRI tertunda Hingga komisi memilih Dewan Pengawas baru Tapi bagaimana lagi pemecatan ini sudah jadi keputusan praksi melalui mekanisme voting tadi Sebelumnya wacana pemecatan 5 anggota Dewan Pengawas TVRI dipicu oleh pembangkangan Dewan Pengawas terhadap hasil keputusan rapat bersama komisi komunikasi pada 21 Oktober 2013 Dalam rapat itu komisi meminta Dewan Pengawas untuk tidak mecat Dewan Direksi Periode 2012-2017 Sebelum panitia kerja pengawas TVRI selesai bekerja Namun sebelum panitia kerja menyelesaikan tugasnya Dewan Pengawas telah mecat 4 Direktur TVRI pada 18 November 2013 Persoalan lain yang juga menjadi pemicu adalah munculnya sejumlah siaran TV Yang oleh sebagian anggota fraksi dianggap melanggar aturan Salah satunya adalah penyiaran Konvensi Partai Demokrat selama 2 jam 23 menit pada 15 September 2013 Sebelumnya TVRI juga sempat mendapatkan kritik atas penayangan Siaran tunda acara Motamar Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI Dari berita tersebut seharusnya DPR bisa berkaca di masa lalu Bahwa sebenarnya permasalah ini di tubuh TVRI disebabkan oleh adanya Dewan Pengawas itu sendiri Kalau sekarang mereka berulah lagi Sudah sepatutnya Dewan Pengawas dibubarkan secara permanen Selain memiliki kepentingan sendiri Orang-orangnya selalu diisi kelompok kadrun Kalau sudah begitu bagaimana ceritanya negara ini bisa maju TVRI sudah sepatutnya menjadi TV nasional kebanggaan negara Sudah sepatutnya menjadi maju mengalahkan TV swasta Dan untuk itu wajar diisi acara seperti Liga Inggris Discovery Channel maupun Quiz Siapa Berani Wajar makanya banyak karyawan TVRI yang demo hingga menuntut ilmi yaya dikembalikan Karena yang seharusnya dibuang adalah orang-orang seperti Arifida Tamrin ini Begitulah kura-kura Ditulis oleh Nihalif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!